Masjid ini masih hidup di sini, Balotelli, Aguero Tim Nas U20 Irak bakal menghadapi Tim Nas U20 Indonesia pada Laga Perdana Piala Asia U20 2023 pada Rabu, tanggal 1 Maret tahun 2023 Laga ini bakal jadi pertandingan pembuka grup A Piala Asia U20 2023 yang digelar di Uzbekistan Laga ini tak hanya sekedar pertandingan pembukaan semata, melainkan jadi penentu nasib kedua tim Tim Nas U20 Indonesia tentu tidak mau menganggap remeh turnamen ini meski sudah mengantongi status sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 Sintai Yong selaku pelatih kepala menganggap turnamen ini jadi tolak ukur penting persiapan Tim Nas U20 Indonesia menuju turnamen Piala Dunia U20 2023 Tentunya Piala Asia U20 sangat penting bagi kami karena kami menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada Mei Ujar Sintai Yong saat konferensi pers sebelum Laga pada Selasa, tanggal 28 Februari tahun 2023, siang waktu Uzbekistan Di Piala Asia ini kami bisa mengukur sejauh mana kekuatan tim kami Kami tidak bisa membawa beberapa pemain di tim karena jadwal, ujarnya Senada dengan Sintai Yong, pelatih Tim Nas U20 Iraq, Emad Mohamed juga mengungkapkan pentingnya Piala Asia U20 2023 Emad Mohamed yang sudah pernah jadi juara Piala Asia U20 sebagai pemain, berambisi ingin menularkannya ke anak kasuhnya Emad Mohamed sendiri jadi bagian dari Tim Nas U20 Iraq kalah jadi juara pada edisi tahun 2000 di Iran Ia juga jadi bagian kalah membawa Tim Nas U20 Iraq meraih peringkat keempat pada Olimpiade Athena tahun 2004 sebagai pemain Ambisi kami tentunya mencapai putaran final Piala Dunia, dan itu menjadi salah satu prioritas kami Ujar Emad Mohamed pada konferensi pers, Selasa, tanggal 28 Februari tahun 2023 Saya kali ini berharap memenangkannya sebagai pelatih ujarnya Tentu, cara satu-satunya bagi Iraq untuk lolos ke Piala Dunia U20 2023 di Indonesia adalah menembus partai Sini final Piala Asia U20 2023 Kemenangan menghadapi Tim Nas U20 Indonesia bakal jadi penempur nasib Iraq di laga-laga selanjutnya pada ajang Piala Asia U20 2023 Karena itu, sang pelatih menegaskan bakal menargetkan 3 poin di laga pembuka Pertandingan pertama adalah titik awal bagi semua tim di turnamen ini Jadi kami berusaha untuk meraih hasil yang positif, Ujar Emad Mohamed Selanjutnya pelatih Iraq ini yakin akan mengalahkan Tim Nas Indonesia Dalam laga sore nanti, Sintayong mengaku sudah punya strategi khusus untuk laga perdana ini Terima kasih telah menonton!